Intro Bermain game Crash Team Racing memang menyenangkan, apalagi bermain bersama teman. Kalian bisa bersaing dengan teman kamu dalam mode arcade untuk menjadi yang tercepat. Apalagi, dalam game ini terdapat 17 track yang bisa kalian taklukan, dari yang paling mudah sampai yang paling sulit untuk ditaklukan. Dan pada video kali ini, saya akan mengulas 7 track termudah untuk ditaklukan pada game Crash Team Racing. Yuk langsung simak saja track mana saja yang termasuk termudah untuk ditaklukan. Yang pertama ada Crash Coop. Crash Coop benar-benar track yang termudah. Jalan pintas di sini juga mudah, tapi tidak tahu mengapa, pintasan di sini bisa sangat sulit ditaklukan untuk beberapa pemain. Padahal untuk melakukannya lumayan mudah. Ketika kamu sampai di tempat di mana ada genangan air dan tanjakan di depannya, melaju ke tanjakan tersebut dan melompatlah supaya mendapat speed boost. Ketika mendarat di air, kemudian maju menuju sisi kiri dan melompatlah ke gundukan yang ada di samping kiri. Jika dilakukan dengan benar, kamu akan mendarat di atasnya, di mana kamu akan menghemat waktu sekitar 1-2 detik. Bukan jalan pintas utama, tapi tetap saja, segala bentuk pemotongan waktu sangatlah menguntungkan. Yang kedua ada Dingo Canyon Tidak ada jalan pintas yang nyata pada track ini. Hanya ada beberapa tips yang berguna. Di antaranya, cobalah dan kumpulkan buah wumpa yang tergeletak di awal balapan. Kemudian, ketika melewati kolam, cobalah untuk melompat. Mudah-mudahan kamu dapat melompat dan mendapatkan speed boost. Satu-satunya hambatan yang benar-benar harus kamu khawatirkan adalah armadillo yang bergerak dan melompat. Armadillo terletak di beberapa tempat di atas selintasan. Mereka bergerak maju-mundur dari kedua sisi jalan, dan terkadang sulit untuk dihindari. Yang ketiga ada Rustube Track mudah lainnya yang membutuhkan sedikit usaha untuk menaklukannya adalah Rustube. Jalan pintas di sini tepat sebelum garis finish. Ada terowongan kerangka di sana. Melompatlah kencang ke kiri dan mendarat di pasir hitam di sebelah kiri itu. Melaju melewati pasir itu dan lurus menuju garis finish. Disarankan agar kamu memiliki aku-aku atau uka-uka jika mau melalui jalan pintas ini. Karena jika tidak, kamu bisa kehilangan waktu karena laju mobil kart kamu menjadi lambat di sana jika tanpa aku-aku. Yang keempat ada Kokopak Ini tidak diragukan lagi. Kokopak merupakan trek paling membosankan dalam permainan. Tidak ada tempat untuk power jump, tidak ada rintangan, dan tidak ada jalan pintas. Sepertinya trek ini sangat cocok digunakan untuk para pemula. Yang kelima ada Tiger Temple Tiger Temple adalah sebuah trek yang menyenangkan. Ada beberapa jalan pintas di trek ini. Tetapi, hanya satu jalan pintas yang rahasia. Jalan pintas yang paling umum adalah memotong rumput. Kamu harus memiliki topeng aku-aku atau uka-uka saat melewati rumputan. Atau, setidaknya turbo untuk melalui rumputan. Jalan pintas rahasia yang sangat berguna dapat ditemukan tepat setelah nyala api patung pertama. Di sebelah kiri, kamu akan melihat patung kepala besar. Gunakan serangan untuk membuka gerbang tersebut. Lalu ikuti jalan yang penuh dengan peti wumpa dan mendapatkan posisi yang lebih baik. Yang keenam ada Blizzard Blub. Ini adalah salah satu trek termudah dalam permainan. Tidak ada apa-apa yang mengancamu di trek ini. Kecuali, mungkin batu-batu besar yang menggelinding bolak-balik di sisi trek. Jalan pintas di sini sangat sulit. Kamu dapat melakukannya dengan menggunakan topeng aku-aku atau turbo. Bahkan setelah menggunakan itu pun, masih sulit dan membutuhkan lompatan yang pas. Jadi, pastikan kamu menggunakan uka-uka atau turbo boss. Ketika kamu sampai ke area besar pertama yang penuh dengan es, kamu melajulah ke sebelah kiri ke gundukan salju dan melompatlah. Maka kamu akan mendarat tepat setelah gebu kecil. Yang ketujuh ada Seaward Speedway. Seaward Speedway adalah salah satu trek favorit saya. Mungkin satu-satunya hal yang perlu kamu waspadai di sini adalah drum limbah raksasa. Mereka berguling bolak-balik di dalam terowongan saluran pembuangan. Dan jika kamu ditabrak oleh salah satu dari mereka, kamu akan menjadi gepeng. Untuk jalan pintasnya sendiri ada di awal. Saat trek terbelah di dua jalur, setelah itu di dinding kanan atas. Kamu harus mendapatkan topeng aku-aku atau turbo untuk mencapainya. Lompat dari kiri ke kanan di trek dan dapatkan kecepatan yang cukup untuk mencapainya. Nah, itulah trek atau jalan yang mudah ditaklukan menurut persis saya. Menurut kamu, jalan mana yang paling mudah untuk ditaklukan? Tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!